Deputi Kepala Perwakilan Kantor Bank Indonesia Provinsi Riau, Irwan Mulawarman, menyampaikan kepada wartawan di kantor PI Pekanbaru, bahwa akibat kebakaran lahan dan hutan di Riau yang menyebabkan asap menyelumuti Provinsi Riau selama sebulan ini, sudah berdampak positif kepada tujuh sektor. Antara lain, sektor transportasi, sektor jasa pengiriman, sektor perdagangan, penyedia akomodasi jasa makan dan minuman, sektor jasa pendidikan dan kesehatan, sektor perkebunan konstruksi dan properti, serta sektor perbankan. Akibat kabut asap ini, sektor yang paling merugi ada pada sektor transportasi dan jasa pengiriman. Terhadap sektor transportasi, Irwan menjelaskan kabut asap menyebabkan terganggunya aktivitas Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru, bahkan beberapa kali aktivitas penerbangan lumpuh. Akibatnya, penyedia jasa penerbangan mengalami penurunan omset mencapai lebih dari 50% pada bulan September dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Sementara Asosiasi Pengusaha Indonesia menurut Deputi Kepala Perwakilan BI Provinsi Riau, Irwan Mula Warman menyampaikan, di beberapa sektor rumah makan atau restoran mengalami penurunan omset sebesar 30%, sementara omset pasar tradisional turun 40%. Apindo, asosiasi pengusaha Indonesia juga mungkin masukkan di sektor ini. Yang pertama, dari perkumpulan rumah makan atau restoran. Jadi, selama September kemarin, omset restoran itu turun lebih kurang 30%. Kemudian, dari pihak pasar juga mengatakan omset pasar tradisional turun sekitar 40%. Kemudian, dari pelaku UMKM juga mengatakan bahwa omset pelaku UMKM itu turun sekitar 30%. Sudah kecil, turun pulang. Menurut Irwan, akibat kebakaran lahan dan hutan yang mengakibatkan Provinsi Riau di Selemuti Asap, sektor perbankan juga mendapat imbas negatif dari kabur asap kebakaran yang berkepanjangan di Riau. Sebabnya, pembayaran hutan kredit menjadi terlambat dari sektor usaha yang juga terkena imbas, seperti dari sektor konstruksi, sektor jasa pengiriman, dan sektor jasa perdagangan, akomodasi, dan penyedia makan dan minuman. Dari Pekan Baru, Irwan Setiawan, Antara Riau TV, Muartakan. Terima kasih. Terima kasih.